video ini merupakan bagian dari playlist pembelajaran slow learn di pembelajaran slow learn ini kita sekarang masuk di kursus step for everyone dan sebelumnya sudah melewati pembelajaran 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan kita juga sudah memasuki pembelajaran 2.1 sekarang kita akan mempelajari mengenai web bagi yang belum melihat video sebelumnya bisa melihat di video-video sebelumnya di playlist ini world wide web digunakan oleh jutaan manusia bahkan dari seluruh dunia setiap hari world wide web atau bisa disingkat dengan web itu menempatkan informasi di ujung jari kita melalui komputer laptop atau tablet kita sudah mengetahui bahwa segala sesuatunya itu banyak hal yang bisa dilakukan di web mulai dari mengecek suhu mengelola finansial kita untuk belanja dari dari manapun dan dari kapanpun tapi bagaimana semua itu sebenarnya bisa bekerja nah di pembelajaran ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana web itu bekerja bagaimana bagian dalamnya bisa merealisasikan itu di akhir pembelajaran ini harapannya nanti kita bisa menjelaskan bagaimana world wide web bekerja kemudian menjelaskan menggambarkan bagaimana informasi mengalir di world wide web dan menjelaskan mengenai peran dari web browser apakah world wide web berbeda dengan internet nah ini kita bisa melihat komentar dari orang-orang pengguna-pengguna yang lain aplikasi terbesar internet dan web itu bukan hal yang sama tapi dua istilah ini kadang sering digunakan secara tertukar web adalah aplikasi terbesar di internet jadi kalau kita melihat internet ini bagian besarnya sebagiannya di dalamnya itu ada web tetapi ada juga bagian lainnya email video conferencing dan lain sebagainya web ini terbuat dari dokumen khusus yang menyampaikan informasi di layar device kita baik itu handphone tablet atau komputer Nah apa cara yang paling populer untuk merujuk ke dokumen yang membuat web apakah halaman web apakah catatan klinik atau PDF portable dokumen format hypertext links web adalah sistem di internet yang memungkinkan user atau pengguna untuk mencari informasi halaman web itu akan membentuk world wide web halaman halaman ini terhubung satu sama lain melalui hypertext links atau hyperlinks hypertext links ini memungkinkan pengguna untuk mencari informasi di web dengan bekerja dengan berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya prototipe pertama kali dari web itu asalnya adalah dirancang dan dikembangkan di European Organization for Nuclear Research atau CIRN di tahun 90-an prototipe pertama itu memungkinkan para ilmuwan untuk berbagi informasi antar beberapa universitas dan institut penelitian di seluruh dunia apa yang memungkinkan researcher untuk berpindah dari satu halaman web ke halaman yang lain untuk mencari informasi yang berhubungan di prototipe pertama web apakah koneksi wireless apakah hypertext link atau hyperlink atau attach file file yang dilampirkan evolusi web web telah mengalami evolusi sejak pertama kali ditemukan di CIRN jadi ketika ditemukan tahun 90-an web setelah sebelumnya tahun 70-an ditemukan internet tahun 95 itu ditemukan web 1.0 web 1.0 ini adalah read only web jadi pengunjung hanya bisa membuka membaca isinya kemudian berpindah ke halaman yang lain membaca isinya berpindah ke halaman lain membaca jadi hanya membaca informasi jadi tidak ada interaksi atau rancangan elemen-elemen nah tahun 2005 ini web 2.0 web 2.0 jadi ada read write web jadi selain membaca informasi di web juga bisa menulis di web tersebut nah user itu bisa mengakses dan membuat konten nah web menjadi sosial dengan aplikasi seperti YouTube Facebook Twitter blog dan lain sebagainya nah kemudian tahun 2018-an ini mulai web 3.0 ini selain read write juga ada execute web ini iterasi baru di web di mana komputer komputer bisa menginterpretasikan informasi seperti manusia melalui artificial intelligence jadi user memberikan input kemudian nanti komputer tidak hanya membaca informasi secara eksak tapi bisa menginterpretasikan bisa berusaha memahami menafsirkan dan memberikan respon yang lebih beragam sesuai dengan input user yang lebih variatif halaman web halaman web halaman web ini adalah document hypertext dan halaman web ini di dalamnya mencakup informasi dalam bentuk teks, gambar, video, atau bentuk media yang lain audio, suara, dan lain sebagainya setiap halaman web memiliki alamat web yang unik yang disebut dengan URL atau Universal Resource Locator misalkan www.solon.com 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 url ini akan merujuk ke alamat IP address ini nanti akan diterjemahkan menjadi alamat IP address nah IP address ini nanti dia akan menuju ke tempat lokasi tertentu ke server komputer tertentu yang memuat informasi halaman web yang dibutuhkan dimana informasi itu disimpan dan bisa ditemukan hypertext links atau hyperlinks itu merujuk ke URL dimana halaman web yang ingin kita tuju website jadi website ini adalah sekumpulan dari halaman web halaman web di bawah site yang sama itu akan menggunakan domain name yang sama domain name misalkan www.solon.com www.solon.com ketika di halaman ini kita membuka misalkan menu discuss nah maka nanti alamatnya menjadi www.solon.com kalau membuka menu learn maka nanti akan menuju ke slash learn dan seterusnya domain name nama domain ini adalah unik dan mudah untuk diingat nah kalau ada nama yang muncul setelah tanda add ini menunjukkan ke alamat email dan setelah www itu alamat web domain name ini nanti diasosiasikan dengan physical IP address yang mengidentifikasi lokasi dimana informasi itu disimpan jadi misalkan solon.com dia nanti akan menuju ke alamat IP address dari domain tersebut IP address ini nanti akan menuju ke server server dimana halaman web ini disimpan tiga halaman web di bawah ini adalah bagian dari website hypothetical yang sama di salah satu halaman web kita juga bisa menemukan ada alamat email john.snow at bestwebinworld.com apa nama domain dari site di atas web server ada sangat banyak informasi di web nah sehingga tidak mungkin device kita itu punya cukup memori untuk menyimpan setiap informasi jutaan miliaran dokumen yang terhubung ke web nah maka dimana informasi itu disimpan nah web server ini adalah komputer yang selalu terhubung ke internet nah mereka dirancang khusus untuk menyimpan dan berbagi informasi clients dan server server adalah provider yang menyediakan informasi yang bisa ditemukan di web nah ini seperti pelayan restoran yang menunggu pesanan dari user nah nanti dia akan memberikan sesuai dengan pesanan ke device kita yang terhubung ke internet untuk mengkonsumsi atau menerima informasi contoh client ini misalkan user mengakses web melalui laptop atau device handphone atau device tablet drag drag dan drop untuk menyusun ulang tahapan yang dibutuhkan oleh kita untuk mengakses halaman perkiraan cuaca favorit kita dari smartphone kita yang pertama server yang selalu mendengarkan request itu merespon dengan informasi informasi yang dibutuhkan yang kedua klien smartphone ini mengirimkan permintaan informasi ke server dimana informasi cuaca disimpan klien smartphone kita menerima informasi dan ditampilkan ke halaman website perkiraan cuaca nah ini kita bisa susun yang mana dulu apakah ini yang pertama atau ini yang pertama bagaimana urutannya klien dan server di web perlu untuk berkomunikasi satu sama lain dan mereka menggunakan bahasa spesifik untuk itu nah HTTP ini ingkatan dari Help Protect Transfer Protocol itu memungkinkan permintaan dari klien dan respons dari server itu bisa saling dipahami jadi ada HTTP request ke server ada HTTP response dari server ke klien request HTTP yang paling umum adalah gate nah untuk apa itu apakah itu untuk pesan error apa itu dikirim dari server untuk meminta informasi dari klien atau itu dikirim oleh klien untuk meminta halaman atau dokumen dari server melalui URL server dapat mengirim berbagai jenis status HTTP pesan sebagai respon tiga digit kode digunakan untuk menyimpan pesan singkat dan terstandarisasi nah kira-kira apa artinya dari status kode HTTP 404 page not found halaman tidak diperlukan apakah yang pertama itu adalah pesan yang dikirim oleh klien ke server untuk berhenti mengirimkan informasi atau itu adalah kode error bahwa klien tidak bisa berkomunikasi dengan server bahwa klien bisa berkomunikasi dengan server tapi server tidak menemukan informasi yang diminta informasi dalam web mengalir dari server server ke klien dalam bentuk pesan yang di encode dan dikirim melalui jaringan web browser itu bertindak sebagai penerjemah dengan web browser kita tidak perlu mengetahui bahasa komputer yang khusus yang spesifik nah tapi kita bisa menggunakan browser untuk berselancar atau mengunjungi web dan kita bisa melihat informasi di browser untuk dapat kita baca kita lihat atau kita dengarkan web browser itu adalah aplikasi atau perangkat lunak yang membuat interface grafik untuk mengakses web jutaan device itu sering bertukar informasi di web mereka menggunakan bahasa khusus dengan pesan yang terencoded dan untuk berkomunikasi bagaimana orang manusia mengakses informasi tanpa mengetahui bahasa yang di enkripsi yang pertama itu tidak mungkin karena orang-orang itu berselancar di web tanpa mengetahui http nah yang kedua web browser itu menyajikan interface antar muka grafis untuk user dan bertindak sebagai penerjemah kita web browser di device kita itu meminta informasi ke server untuk menampilkan halaman web kode dokumen dan file media seperti gambar video itu ditampilkan bersama-sama di browser untuk ditampilkan ke tampilan halaman web oleh web browser cocokan penjelasan mengenai konsep mengirim request untuk informasi selalu mendengarkan respon request protokol yang memungkinkan komunikasi antara server dan clients di web apakah itu http client atau server ini kita bisa drag apakah ini http disini atau client ada di mana pembelajaran sudah selesai yang bisa kita ambil pelajaran adalah yang pertama web itu adalah aplikasi paling besar di internet informasi di web itu ada di server dan server selalu mendengarkan request dari client web browser itu bertindak seperti translator itu memungkinkan pengguna untuk berselancar di web tanpa harus mengetahui bahasa komputer di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai 3 teknologi inti di web dan beberapa pekerjaan di industri internet terima kasih terima kasih